Hari ini kita pembuatan tiang untuk rambatan para-para Seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 memanfaatkan tiang tower Untuk rambatan anggur gospi dan anggur taldun Dan nanti akan kita kombinasikan dengan markisa Di sana juga Dan itu juga Tiang para-para Nanti di sini saya akan buatkan para-paranya lagi Halo sahabat, jumpa kembali Nah di sini saya ingin mengupdate kondisi anggur gospi dan taldun yang saya tanam di lahan Nah bisa teman lihat inilah kondisinya Oh iya sebelum kita lanjut Alangkah baiknya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini Like bila kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Nah Di sini saya ingin update kondisi anggur gospi dan juga anggur taldun Bisa teman lihat Terlihat Anggur taldun dan juga anggur gospi Semuanya mulai figur Hanya saja Ini banyak sekali terserang Apa ya bilang Ini hama ya teman Nah ini daunnya bolong-bolong Kemungkinan ini Dimakan oleh belalang Bisa teman lihat Semua daunnya bolong-bolong Kalau saya lihat tidak ada ulat Tidak ada ulat Karena ini disini Di lahan terbuka banyak sekali rumput Dan Dan sekarang lagi musim hujan Jadi musim Bersemi Atau bisa dibilang Rumputnya sudah mulai banyak sekali Berbeda dengan beberapa bulan yang lalu Sedangkan disini Di anggur gospi ini Yang di video yang lalu Sedang muncul buah Sekarang Buahnya mulai ini Terasin Bisa teman lihat Dia bermula Mulai Menunjukkan tanda-tanda kematangan Seperti ini Dan rencananya Dan rencananya di hari ini Saya ingin membuat para-para Nah bisa teman lihat ini Ini satu tiang Disana dua Itu tiga yang warna ungu Warna ungu ya teman Tiga Disini Empat Dan lima Jadi rencananya ini Akan saya bikin para-para ke atas Sampai skono Sampai tembok Dan para-paranya ini Akan bersamaan dengan Markisa saya Nah ini Ini Markisa Jadi ini updateannya Jadi hari ini Hanya membuat Para-para Disana juga ada Markisa Nah itu Bisa teman lihat Nah ini Yang ada Yang ada Tiangnya ini Tiang ajir Nah ini Ini saya Sudah menyimpan Batangan Besi galpanis Dan rencananya Tiangnya ini Akan saya cor Dengan semen Bisa teman lihat Nah ini Ini sebagai Penguat Saya dalam Saya galis Sampai setengah meter Jadi Saya pastikan Agar kuat Karena ini Di lahan Terbuka Kemungkinan Anginnya sangat Kencang Anginnya sangat Kencang Jadi saya Pastikan Dan saya Perhitungkan Agar Tiang Untuk para-para ini Agar Harus kuat Seperti ini Nah ini Teman Oh ya Di lahan ini Saya menanam Beberapa Tanaman buah Seperti Yang ini Tanaman Sawo Yang besar Ini Jambu Yang ini Tanaman Alkukat Yang ini Yang merah Ini Dan Tanaman Mangga Mangga Cengkir Di sebelah sana Itu Di belakangnya Mangga Itu Alpukat Juga Anggur Tentunya Anggur Anggur Markisnya Ada dua Nah itu Dan Beberapa Tanaman cabai Saya belajar Menanam cabai Di polybag Dan Kita Kalo Kesini Lagi Nah ini Di sebelahnya Jambu Ada Kelengkeng Nah ini Kelengkeng Yang cabang Yang cabang Dua ini Kelengkeng Yang itu Jeruk Purut Dan Jeruk Lemon Cuman Lihat Dan Dulunya Lahannya Ini Hanya Lahan Gambut Tidak Terpakai Hanya Ditanam Ditanami Singkong Seperti ini Dan Tidak Terurus Jadi Untuk Di video Ini Cukup Cukup Itu Aja Yang Saya Bisa Saya Laporkan Dan Saya Update Karena Saya Hari ini Hanya Ingin Memasang Tiang Panjang Ini Untuk Para-paranya Anggur Dan Markisa Nanti Kita Akan Update Beberapa Minggu Kemudian Jadi Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Akhir Kata Saya Undur Dulu Saya Pamit Bye Bye Salam dari Anggur Gospi Sambon Mestika Set Ofis Sambon Sambon Kata Sambon 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 Terima kasih.